lihat tuh kalau pulang sekolah nyosor ini tuh jeruk yang kecil-kecil itu tapi manis loh teman-teman seperti ini teman-teman belanjaan majikanku nah teman-teman jadi bokeh bikin rujak dari ketela teman-teman atau ubi yang barusan majikanku beli itu ya nah ini ubinya diparut menggunakan parut dan yang giginya itu gede-gede nah ini seperti ini bismillahirrahmanirrahim nah teman-teman dia itu lagi nungguin abang paket atau abang kurir yang mau nganterin paket jadi dia lagi nungguin karena sebelum paket itu sampai ke atas itu biasanya kan telpon dulu ya, hanya udah dateng tuh suara liftnya udah kedengeran terus nanti abangnya ting-tong terus dia bunyi-bunyi gitu lah paketannya udah dateng langsung dia cek teman-teman isinya tuh ini kayaknya majikanku beli buah dari Cina teman-teman nanti kita unboxing sama-sama ya oke langsung di cek paketannya sama dia apakah barang ini aman aduh dasar coffee 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 sini come here sit 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 ya bagus good boy good boy assalamualaikum selamat siang teman-teman semuanya nah tadi ada paketan ini kayaknya buah-buahan teman-teman majikanku beli buah dari Cina ya Allah basah 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 berat gak bisa diangkat basah teman-teman berat sekali gak tau ini isinya apa makanya kita cepat-cepat unboxing wow ketela teman-teman Allah tuh teman-teman ini tuh ketela teman-teman basah kotor semua lah lantainya ini ya majikanku kalau beli sesuatu itu gak pernah sedikit pasti banyak banyak banget terus ini nanti dibagi-bagiin teman-teman atau kalau enggak ya aku tiap hari itu ngebus setelah dilebus dibawa ke kantor untuk dibagi-bagikan ke staff-staffnya terus ini ada buah apel ya ini tuh apel foto semua ya ya Allah ini dulu ini lah kalau itu aku gak tau ya klengkep ya ya Allah oh apa ini guys apa ini jeruk ya jeruk kayaknya ini tuh jeruk yang kecil-kecil itu tapi manis loh temen-temen ini tuh beli di online cina ya temen-temen kemudian dipakai pinto home ini tuh beli di online cina ya temen-temen kemudian dipakai pinto home terus ini ada kelengkeng kerling jadi kelengkeng yang sudah dikeramikan temen-temen seperti ini nanti aku kasih lihat ke kalian seperti ini kemudian ini ada ketela atau ubi ubi yang sudah dikeramikan seperti ini ya seperti ini ini temen-temen belanjaan majikan kutu nah ini jeruknya itu kayak gini kecil-kecil tapi ini tuh manis dan kemudian ini ada apel jadi Genevieve itu suka banget makan apel ini temen-temen kemudian ini ada kelengkeng ini kelengkeng yang sudah dikeringkan seperti ini dalamnya seperti apa nanti bokeh kasih lihat nah ini kelengkeng ini tuh bukan kelengkeng fresh ya melainkan ini kelengkeng kering dan ini adalah ubi nah ubi yang sudah dikukus kemudian dikeringkan jadinya seperti ini aku gak suka makan ini karena gigiku kalau makan ini tuh sakit dan ini ada ubi ubi fresh ubi disitu juga ada ubi nah seperti ini jadi yang itu belum aku buka ya karena aku gak tahu isinya apa mungkin barang untuk kantornya mereka atau apa nanti nanti aja bukannya wala telpon si indulku guys telpon ya why 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 tadi aku beli paprika teman-teman karena boke mau masak ayam black pepper itu enak banget tapi aku belum pernah share resepnya ya kemudian tadi beli pak choy ini mau tak rumpus sama sup ikan kemudian beli kerumpuk teman-teman kerumpuk apa sih namanya kerumpuk kemplang ya sebentar kemudian boke juga beli kerumpuk kemplang segini harganya 17 dolar udah gitu aja tadi aku beli sama beli roti buat sarapan esok nah ini aku lagi masak untuk Genevieve makan siap ini ada bakso nya teman-teman bakso khas hongkong lebih enakan bakso Indonesia lebih wangi daging sapinya kalau di sini itu apa ya dia itu keras dia menggunakan daging sapi tapi bumbunya itu enggak seperti bakso Indonesia ini sudah tak rebus tadi ya tinggal di luk-lukin aja oke kasih makan ke dia dulu baru nanti mau sholat nah teman-teman ini jadi boke bikin rujak dari ketela teman-teman atau ubi yang barusan majikan ku beli itu ya nah tampilannya itu seperti ini ini aku campur dengan biar kelihatan ini aku campur dengan lettuce teman-teman karena aku enggak punya bahan lain selain ubi dan lettuce sebetulnya kalian bisa tambahin kalau misalnya di Indonesia ditambahin pisang pelutuk kemudian timun kemudian ubi kemudian terong juga bisa jadi dijadikan satu kayak gitu bumbunya itu pakai bumbu kacang nanti aku tulis di deskripsi box perlu bumbu yang enggak punya ya jadi seadanya aja aku review dulu ya ini nanti mau tak bikin lau teman-teman nah ini ubinya diparut menggunakan parutan yang giginya itu gede-gede nah ini seperti ini bisa menerahin enak jadi yang membuat makanan itu enak adalah rasa syukur kita bikin aja udah bahagia aku tuh enggak usah lauk yang mewah-mewah pun udah bahagia banget oke teman-teman oke mau makan siang dulu so nanti lanjut videonya kapan-kapan lagi ya terimakasih sudah mengikuti vlog buke meme nantikan video selanjutnya Assalamualaikum dadah bye tm morsi yang terimakasih masukan